Hai sahabat Sidi Manapi berjumpa lagi dengan saya Ian di channel Tukang Las Lahat dan pada kesempatan video kali ini saya akan unboxingnya satu unit mesin las dengan tegangan 350an dan Alhamdulillah kita juga mendapatkan sedikit rezeki ya sehingga kita bisa menambah armada untuk di bengkel kita di mesin las ini sangat cocok buat pemula seperti saya karena selain listriknya yang cukup rendah dan juga harganya terbilang terjangkau di toko online bisa kita dapatkan dengan harga di bawah 500 ribuan ya dan untuk mesin lasnya sangat cocok buat sahabat yang baru memulai mau mengelas di rumahnya karena tidak memerlukan listrik yang belum begitu tinggi ya dengan listrik 900 Watt saja sudah cukup karena disini tegangannya cukup dengan 350 Watt jadi sangat rekomendasi untuk mesin las Blackfoot ini sendiri baiklah untuk boxnya seperti ini dan untuk merek mesin las ini sendiri Blackfoot ya dengan mewah 120 manual metal ars ya baiklah langsung saja kita buka ya teman-teman dan untuk pertama kelengkapannya disini ada buku garansi ya seperti biasa sama seperti unit desain las yang lainnya dan untuk disini untuk tabel referensinya elektroda yang digunakan dari kawat 1 mili sampai dengan 2,5 mili ya teman-teman jadi untuk lebih dari kawat 2,5 mili disini tidak dianjurkan ya dan ini ada buku garansinya dan untuk kelengkapannya disini biasa ya kabal atau stanglas stanglas penyutipnya juga ada disini dan panjangnya kurang lebih 1 meter ya masing-masing 1 meter seperti ini ya dan untuk unitnya seperti ini ya teman-teman untuk mesin lasnya cukup kecil ya sangat kecil sangat minimalis dan untuk casingnya dia identik dengan warna hitam dan orange dan disini juga dilengkapi dengan sirip kiri kanannya dilengkapi dengan sirip seperti ini atau sirip pendingin ya dan untuk di bagian belakangnya dia menggunakan kipas pendingin dan untuk ini ada tombol lock-lock juga dan untuk bagian atasnya dia dilengkapi dengan handle pegangan seperti ini ya ini handle pegangannya terbuat dari plastik dan biasanya mesin las menggunakan pita kain ya tapi disini dia sudah dilengkapi dengan plastik seperti ini jadi lebih praktis untuk membawanya dan juga terbilang ringan untuk disini untuk beratnya kurang lebih 4 kg ya dan untuk ininya teknologi jepang juga ya 350 watt jadi untuk ininya lebih bagus karena dia menggunakan teknologi jepang sama seperti mesin las daiden dia juga sangat bagus ya untuk pembakaran elektrodanya dan di bagian depannya disini biasa ada soket untuk plus dan minusnya dan sini juga ada ada lampu indikator untuk stand by-nya warna hijau dan satu lagi untuk warna kuning yaitu OC ya atau upper current itu kelebihan panas ya pada tegangan mesin las jadi dia akan menyala disini dan untuk disini adalah untuk pengaturan ampernya disini cuman tertulis untuk 20 ampere 70 ampere dan 120 ampere ya teman-teman jadi tidak seperti biasanya dilengkapi dengan beberapa tulisan ya baiklah ya itu saja untuk kelengkapannya nanti kita akan coba tes untuk menggunakan menyalakannya menggunakan kau alas 2 mili dan kau alas 2,6 ya dan bagaimana hasilnya dan oke baiklah kerabat seni manapi langsung saja kita untuk pengetesan alat mesin las ini sendiri yaitu Blackfoot dengan tegangan 350W ya dan ini seperti biasa adalah soket plusnya kita letakkan di plus dan satu lagi untuk penyepitnya yaitu masanya kita langsung colokkan saja di masanya ya untuk protect pengelasannya disini saya menggunakan dua kawar las yang berbeda ya dan yang pertama kawar las 2 mili dan satu lagi kawar las 2,6 ya tentunya lebih besar dan untuk medianya yaitu besi holo 0,8 yang sering kita gunakan di bengkel las dan satu lagi adalah besi sifu dengan ketebalan 2 mili ya teman-teman dan oke lah untuk praktek pertamanya saya menggunakan kawar 2 mili di ampere 40 ya jadi untuk hasilnya untuk ampere 40 besi holo nya bolong ya teman-teman jadi supaya nanti tidak bolong kita bisa turunkan lagi untuk ampere nya bisa di 30 atau 35 ya dan untuk selanjutnya saya akan praktek lagi dengan kawat lebih besar yaitu 2,6 ya sahabat sekalian dan tentunya di besi sifu yang tebal juga 2 mili dan di sini hasilnya lumayan ya dan untuk pengelasannya apinya normal ya teman-teman dan bisa dilihat untuk keraknya tidak terlalu banyak untuk mesin las ini sendiri sangat cocok ya buat sahabat yang pemula sama seperti saya atau teman-teman bengkel sekalian yang mau mencoba membelinya karena memang untuk kuatnya sangat kecil ya 350 watt jadi kita tidak perlu menggunakan genset lagi dan tentunya untuk harga sangat murah ya sangat terjangkau dan untuk teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih yang sudah menyemak video ini sampai sejauh ini dan yang telah mendukung saya ucapkan terima kasih banyak juga ya semoga saja ada manfaatnya di video kali ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat untuk kita semua